selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kabuteren palm indonesia oke teman-teman kali ini gue mau review ya tentang mesin yang kemarin buat kolam eh buat tank nah ini gue peruntukan untuk kolam nih ya untuk palut ya jadi palut yang ada disini ukurannya 3 meter kali 1,5 kali 1 meter ya panjangnya 3 meter daripadanya 1,5 dan tingginya 1 meter ya nah ini yang kemarin gue sempat gue review juga untuk mesin tank yang 2 meter kali 70 kali 50 ini gue pake merek akura juga ya akura sama dia masih ciptaan si asep ya di 107 A ya dan disini yang gue pake adalah untuk apanya ya untuk modelnya model asep 107 A contactnya 220 240 frekuensinya 50 hertz dan wattnya nih ya teman-teman ya wattnya ini tuh lu liat sendiri ya hanya 65 watt aja hanya 65 watt aja dan total headnya sekitar 4,2 meter dan untuk outputnya ini 5000 liter per jam ya teman-teman ya jadi untuk mesin akura ASP107 A ya ini harganya di toko online itu sekitaran 250 sampai dengan 270 ya beda-beda ya beda-beda ya cuma liat ya bacaannya harus jelas disini akura kenapa sih gue akura jujur aja karena ini gue udah berapa kali gue pake berbagai merek cuma yang ini nih yang harganya untuk kelas-kelas kita kayak gue yang kelas harganya merakyat cuma secara kualitas secara listrik dan kebandelannya ya atau kekuatannya ini gue udah pake aja sekitar hampir 2 tahun lewat cuma belum ada trouble ya meminta jajan ya meminta diservis atau di apakan jadi ya inilah ya yang mau gue sampaikan nah ini mesinnya kayak gini nih teman-teman ya ini mesinnya udah gue pake nih disini nih ya di dalam chamber ini ya di dalam chamber ini nah ini ada juga yang harus gue terangkan nih teman-teman ya ada juga yang harus diterangkan dan pipa yang untuk install dari mesin akura ini ini gue pake pipa yang ukurannya 1 in ya teman-teman ya jadi pipanya yang gue pake disini buat installan ininya ini gue pake pipa 1 in ya jangan kecil ya teman-teman ya jangan yang lo kasih 3 per 4 apalagi yang setengah jangan nanti ngaruh nih daya dorong yang daya dorongnya ya jadi ini sangat berpengaruh sekali ya ini harus menggunakan pipa yang 1 in nah hasilnya kayak apa sih hasilnya kayak apa ya hasilnya kayak apa buitnya nah ini langsung aja disini teman-teman lu liat aja teman-teman hasilnya nah ya tuh hasil buitnya kayak gini nah ini juga pipa yang di dalam itu gue pake pipa 3 in gue bikin sendiri ya untuk kepala master me itu gue bikin sendiri jadi modelnya jangan lo ketawain ya karena gue disini menyampaikan apa yang kreativitas ya daripada untuk hobi kita berusaha untuk kreativitas gue menyampaikan disini jangan segala apa-apa beli segala apa-apa beli selagi masih bisa kita kerjakan sendiri atau kita kreasikan sendiri ya kenapa enggak why not gitu kan kita bikin aja nah ini juga teman-teman pasti bertanya-tanya ya ini apa sih nah ini adalah sebenarnya ini busa ya busa dari biopom nah kalau gak dikasih busa kayak gini kan tuh ya jadi kembangnya itu terombang ambing ya teman-teman ya kembangnya terombang ambing jadi jatuh airnya juga enak nah makanya ini gue kasih kayak gini tuh ya mudahnya ya tujuannya biar nanti hasilnya bagus ya teman-teman tuh ya jadi hasilnya cakep ya tuh ya jadi hasilnya cakep nah bagaimana dengan kondisi guinnya yuk lihat aja teman-teman ya tuh ya mikrobablenya banyak banget tembus sampai ke bawah ya mikrobablenya juga tembus sampai ke bawah ya jadi disini juga untuk palut ini ya gue tanpa dukungan dari aerator cuma untuk solubor oksigen untuk ikan ini cukup ya teman-teman ya ini kurang lebih gue isi ikan ses 12 sampai ada ses 16 ini sekitar ada 50 ekoran ya ada sekitar 50 ekoran kurang lebih ya jadi gue disini hanya menyampaikan ya jadi teman-teman kadang-kadang bertanya-tanya untuk volume dari palut ya kan apakah mesin akurat dengan tipe ASP 107A ini support untuk palut ukuran 3 meter kali 1 meter ini kedalaman 1 meter ya lebarnya 1 meter setengah nah ini support ya teman-teman ya ini support jadi ini gue sampaikan disini berdasarkan apa yang gue alamin atau yang gue apa ya kreasikan disini ya tadi udah gue secara jelas jadi intinya kalau bisa bikin sendiri bikin sendiri aja ya teman-teman ya jadi kita hobi cuma kita juga harus kreatifitas ya biarin aja wah ini gak sekantar atau gimana gak apa-apa ya yang penting dengan adanya kita membuat kreatifitas kayak gini ya insya Allah apa ya kita juga puas ya kan karena ini itu pertanyaan dibagi beda lagi sama produksi-produksi dari perusahaan ini teman-teman ya asik tuh liat teman-teman ikannya juga sehat-sehat ya ya ini gue gak usah pakai lubungan air atur juga alhamdulillah wakaya gitu-gitu ya teman-teman oke ya teman-teman itu aja yang konten kali ini review tentang mesin untuk palut ya untuk palut ya untuk tank yang tadi gue sampaikan 3 meter 1 meter setengah tingginya 1 meter dengan mesin akura tipe ASP107A support ya alias dia mendukung ya dia dukung ya insya Allah mendukung ya udah gitu wakaya kecil banget lagi yang cuma berapa nih 65 watt lah masih kecil lah bila dibandingkan dengan ketuatan yang sama pasti watt-wattnya pasti bisa dan ketuatannya insya Allah yang pernah kita apa yang udah sering melakukan disini insya Allah 2 tahun lewat lah ya 2 tahun lewat ya masih aman ya 2 tahun itu belum ada kendala belum seret apa dan yang dorongnya juga masih aman oke teman-teman mungkin itu aja yang gue sampaikan di konten gue kali ini mudah-mudahan aja bisa bermanfaat bisa menghibur jangan lupa gue sampaikan juga disini ya gue minta bantu subscribe-nya bantu like-nya notifikasi jatuhkan karena apa karena setiap malam kadang-kadang kalau misalnya gue melakukan lelang lab di channel gue ya di kaputera pamit indonesia itu sering bagi-bagi GA ya teman-teman ya apalagi nanti kalau misalnya insya Allah subscribernya sampai seribu itu akan gue GA-kan ikan seharga 3 juta rupiah ya akan gue GA-kan mungkin teman-teman yang udah biasa join di lelang lab kaputera pamit indonesia udah tau lah ya kalau gue itu kalau lelang lab pasti gak mungkin gak bagi-bagi GA pasti akan bagi-bagi GA nanti ikannya akan gue sampaikan di stream subscriber itu nanti ikannya akan gue sampaikan silahkan jadi teman-teman bantu subscribe ya dukung terus channel gue ya kaputera pamit indonesia ya biar makin banyak penghobinya ya kita bareng-bareng disini belajar ya siapa tau teman-teman juga punya pengalaman tentang apa ya tentang menten yang satu review tentang pakan tentang kewobatan ayo kita sharing-sharing aja di kolom komentar ya biar kita khususnya untuk penghobi-penghobi yang baru jangan sampai salah jalan jangan sampai tersesat ya teman-teman insya Allah apa yang kita sampaikan ilmu yang berberfaat bisa berguna buat kepentingan orang banyak dan itu menjadilah dampak oke aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai episode berikutnya bye